selamat malam mungkin akan dihadapkan ke lembaga disiplin UMNO sekiranya beliau enggan untuk membubarkan parlimen dalam masa yang terdekat apakah ini akan menjadi realiti? apakah ini akan menjadi perkara yang benar-benar berlaku? dan sekiranya Ismail Sabriakum bakal dipecat daripada UMNO bermaksud beliau tidak akan mempunyai parti politik lagi jadi persoalannya hari ini apakah beliau akan masuk parti, parti pejuang, parti PAS atau parti PKR? atau yang paling hangat adakah beliau akan memimpin dan membentuk parti baru untuk beliau dapat bertapak sebagai Perdana Menteri bagi parti baru tersebut? persoalan yang kedua yang harus kita jawab adalah adakah beliau akan bekerjasama dengan Barisan Nasional? ataupun beliau akan bekerjasama sama ada daripada Pakatan Harapan, Perikatan Nasional atau sebagainya? tapi sebelum itu silah lihat dulu ulasan luar biasa ini ada orang mesej kepada saya satu berita yang paling mengejutkan seluruh Malaysia dalam mesej tersebut beliau mengatakan bahwa Ismail Sabri bakal dihadapkan ke jawatan kuasa disiplin UMNO dan mungkin akan dipecat daripada parti UMNO apa cerita sebenarnya? apa yang sedang terjadi dalam UMNO sebenarnya? ikuti terus ulasan ini tapi sebelum itu silah tinggalkan dulu komen Anda tentang isu pilihan raya negeri pilihan raya 15 PRU 15 yang akan diadakan pada bila-bila masa pada pendapat Anda apakah Barisan Nasional akan menang besar seperti dalam PRN-PRN yang dijalankan sebelum ini pernah dijalankan sebelum ini kalau kamu tanya pada pendapat saya secara pribadi apa pendapat saya? adakah Barisan Nasional akan menang? saya pada pendapat saya Barisan Nasional boleh menang tetapi tidak menang besar silap sikit tidak akan menang majority mereka mungkin akan memperbaiki keputusan dalam PRU 14 yang lepas berbanding PRU 15 ini tetapi untuk menang besar adalah boleh dibahaskan karena pada pendapat saya PRN dan PRU tidak sama-sama sekali negeri dan persekutuan tidak sama parlimen dan Dewan Undangan Negeri tidak sama kalau Anda cakap sama saja sebenarnya ada banyak indikator banyak perkara yang berbeza dalam parlimen dibanding dengan Dewan Undangan Negeri oke itu cerita lain kamu tinggalkan komen kamu tentang isu itu adakah kamu rasa Barisan Nasional mampu mempercepatkan UMNO akan mempercepatkan PRU 15 atau tidak dan adakah mereka akan menang sekiranya PRU itu benar-benar berlaku pada minggu depan, bulan depan ataupun dipercepatkan tapi isunya pagi ini adalah apabila ada seorang penulis portal yaitu sahbudin menyatakan bahwa adakah jika Ismail Sabri enggan untuk meluluskan ataupun enggan membubar parlimen adakah Ismail Sabri akan dipecat daripada UMNO wow ini satu persoalan yang amat berat dalam dan par patut kita bincangkan bersama tindakan UMNO yang sekarang ini dalam PAU 2021 ada suara-suara yang mengatakan seawal pembukaan PAU 2021 ketika Ahmad Hassan merasmikan merasmikan PAU untuk sayap sayap-sayap sebelum ini juga bergemal perkataan bubar parlimen daripada naik presiden UMNO itu sendiri adakah tindakan UMNO mendesak melalui pentas PAU 2021 agar PRU 15 diawalkan dan diadakan sebelum pemilihan parti adalah satu tindakan yang terdesak yang kemungkinan membuat pada Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob bakal dipecat daripada parti adakah tindakan mahu PRU itu dipercepatkan menjadi sangat terdesak sehingga mereka sanggup melakukan pecat Ismail Sabri pula jadi persoalan yang seterusnya kalau benarlah Ismail Sabri Yaakob tidak akan menuruti kehendak-kehendak 2-3 kerat 4-5-6 kerat 7-8-9 kerat 10-11-12 kerat yang mahukan PRU 15 dipercepatkan dan Ismail Sabri tidak mahu dipercepatkan sehingga beliau dihadapkan ke lembaga disiplin UMNO dan beliau dipecat parti persoalannya kemana Ismail Sabri selepas itu adakah apabila Ismail Sabri dipecat daripada parti beliau akan otomatik terlucut daripada jawatan sebagai Perdana Menteri ikuti terus ulasan ini menjadi perbualan di kalangan pelbagai peringkat dalam UMNO sejak seminggu ini bahawa jika Ismail Sabri enggan akur kepada desakan itu apalagi jika ia menjadi keputusan yang dipersetujui dalam PAU pada kali ini beliau bakal dihadapkan kepada lembaga disiplin dan seterusnya akan dipecat daripada parti UMNO wow kalau ini yang dibuat ini memang sesuatu yang amat mengejutkan kita kalau benar-benar Ismail Sabri Yaakub sampai dipecat daripada UMNO persoalannya lagi tambahan soalan kalau Ismail Sabri dipecat apa yang Ismail Sabri boleh buat adakah beliau otomatik tidak akan menjadi Perdana Menteri lagi ataupun bagaimana dan soalannya seterusnya Cepu Emas kalau Ismail Sabri dipecat daripada UMNO adakah ahli-ahli UMNO ahli panlewan UMNO akan menarik sokongan kepada Ismail Sabri seterusnya Ismail Sabri akan tumbang tumbang ke Ismail Sabri ya itu persoalan yang kita akan jawab sebentar lagi ikuti terus kupasan ini supaya kamu tahu berikutan momentum mendesak PRU 15 diawalkan telah diadakan lebih awal telah bergemar di Dewan Merdeka seawal ucapan perasmian sayap-sayap oleh Timbalan Presiden UMNO Muhammad Dasan semalam lagi dan dijangka terus dipanaskan dengan ucapan sahid pada hari ini susulan itu adalah difahamkan desakan itu kemudian akan dijadikan ketetapan akhir pada persidangan yang harus diundi oleh perwakilan dengan perwakilan dijangka meluluskan ketetapan tersebut maka yang menjadi keputusan parti yang akan didesak kepada Ismail Sabri untuk dipatuhi serta diakuri enggan mematuhi ketetapan parti boleh saja menyebabkan Perdana Menteri Ismail Sabri dihadapkan ke lembaga disiplin UMNO seterusnya dipecat oleh UMNO persoalannya mungkinkah itu akan berlaku mungkinkah Ismail Sabri sehingga dipecat sampai begitu terdesaknya mereka adakah beliau akan dipecat melihat kepada begitu terdesaknya kepimpinan UMNO sedia ada dan mahu PRU diawalkan tindakan sedemikian bukanlah sesuatu yang mustahil jadi menurut penulis ini dan menurut saya juga saya percaya melihat pada keadaan semasa sekarang tidak mustahil dalam dunia ini tidak mustahil terutamanya dalam UMNO dan barisan nasional dalam politik dalam PH dalam PN dalam barisan apa-apa sejalah PKR DAP semuanya dalam politik ada dalam yang mereka selalu cakap dinamik boleh berubah pada bila-bila waktu namun demikian harus diingat ketetapan PAU bukanlah keputusan yang lebih tinggi daripada Perlembagaan Negara Perlembagaan Negara menyebut pembubaran Parlimen adalah hak yang dipertuan Agong yang setelah mendapat nasihat daripada Perdana Menteri Ismail Sabri memang boleh dipecat daripada UMNO jika enggan akur kepada keputusan parti tetapi bukan menjadi kewajiban baginya sebagai Perdana Menteri untuk patuh kepada ketetapan tersebut bila masa yang sesuai untuk menasihat yang di Pertuan Agung berkaitan pembuburan Parlimen adalah merupakan hak serta prerogatif Perdana Menteri yang mana Ismail Sabri Sama sekali tidak terikat kepada desakan atau tuntutan parti dalam menentukannya tambahan jika kehendak itu dibuat secara terbuka dan melalui jerit pekik jerit pekik tidak beradab biadab saja tidak berguna apa-apa malah tenampak tindakan membuat desakan tersebut seperti UMNO sekarang ini sudah hilang hormat kepada Perdana Menteri dan tidak ada terhadap yang dipertuan Agong meskipun kiranya dipecat daripada UMNO karena enggan membuarkan Parlimen lebih awal Ismail Sabri tidak tergugur daripada jawatan Perdana Menteri karena pelantikannya adalah atas kedudukan selaku ahli Parlimen dan bukan atas kapasiti sebagai ahli UMNO ini berita buruk untuk UMNO berita baik untuk Rekrit Kalau Ismail Sabri enggan buat PRU dan beliau dipecat daripada UMNO berita baiknya Ismail Sabri tetap juga Perdana Menteri berita buruknya adalah UMNO rugi saja kalau pecat dia bagaimana kalau mereka tarik sokongan tumbanglah dia itu soalan yang akan kita jawab sekali lagi dan untuk makluman kamu Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri karena atas kapasiti Parlimen ahli Parlimen dan bukannya karena dia adalah ahli parti politik atau ahli UMNO dia jadi Perdana Menteri kena kapasiti sebagai ahli Parlimen tapi daripada parti UMNO jadi kalau begitu bagaimana dia tumbang adakah tarik sokongan dia akan tumbang secara matematiknya kita akan cerita sekejap lagi tidak berparti sekalipun asalkan disokong oleh majoriti ahli Parlimen Ismail Sabri masih boleh kekal sebagai Perdana Menteri bolehkah Ismail Sabri terus memiliki sokongan melihat kepada MOU yang telah ditanda tangani antara kerajaan PH dan selain PN dipercayakan terus memberi sokongan termasuk bahagian sebagian ahli Parlimen UMNO tindakan pemecatan itu secara matematiknya tidak menjejaskan sama sekali sokongan majoriti yang dimiliki oleh Ismail Sabri ini berita baik untuk Ismail Sabri berita buruk untuk UMNO tarik sokongan daripada UMNO tidak akan menjatuhkan Ismail Sabri kerana secara matematiknya Perikatan Nasional dan juga Pakatan Harapan dan Pembangkang masih menyokong Ismail Sabri jadi tak boleh buat apa-apa juga lah kan oke sebahagian sebagaimana semua maklum PH dan PN sebahagiannya ahli Parlimen UMNO lebih mahukan PRU15 diadakan pada tahun depan selain itu berikutan beberapa kalahan sebelum ini sokongan PH dan PN kepada Ismail Sabri agar bertahan lebih lama juga adalah disebabkan mereka belum begitu tersedia bersedia berdepan PRU15 pada tahun ini melalui sokongan PH dan PN dan sebagian ahli Parlimen UMNO itu juga waima jika ahli Parlimen UMNO yang Prusahid dan Najib bertindak menarik sokongan terhadap Ismail Sabri Yaakub sekalipun sebagaimana yang mereka lakukan sebelum ini kepada Mahiadine Madhyasin Perdana Menderi masih lagi ada kelebihan majority benar banyak akhirnya Ismail Sabri walaupun tidak berparti atau mau mungkin menyertai parti lain kemudiannya PRU15 tetap akan dilangsungkan pada tahun 2023 bukan pada tahun ini sebelum pemilihan parti sebagaimana kehendak pendesak pendesak UMNO itu siapa bayang mau betul kasih awal ini kan itu yang kita mau siasat betul apa tujuan mereka mau kasih awal betul ini kan mau menang sangat kak dalam hal ini apakah Zahid Hamidi dan Najib khususnya di akhir jalan cerita dapat menyelamatkan diri mereka daripada kes yang sedang dihadapi jika bertindak memecat Ismail Sabri wah ini sesualan yang paling panas adakah tindakan memecat Ismail Sabri ini pada akhirnya dapat menyelamatkan kes mahkamah yang dihadapi oleh Zahid dan Najib atau ia akan menjadikan mahkamah lebih selesa membuat keputusan berdasarkan fakta bukti keterangan saksi tanpa tekanan sesiapa kalau karena pecat Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri beliau mungkin bukan Perdana Menteri dipecat daripada UMNO maafkan saya bukan dipecat daripada Perdana Menteri kalau Ismail Sabri dipecat daripada parti bermaksud Ismail Sabri akan lebih senang bekerja tanpa desakan daripada tekanan daripada sesiapa jadi ini mungkin akan lebih menyusahkan Zahid Amidi jadi kena fikir-fikirkan itu untuk Ponyokong dan juga Zahid dan Najib sendiri sedemikian cubalah ini persoalan terakhir sedemikian cubalah pecat Ismail Sabri kalau berani cubalah pecat Ismail Sabri kalau berani sekian dulu perkongsian pada pagi ini jangan lupa tinggalkan komen anda tekan butang subscribe dan kalau PRU berlaku besok siapa menang iya